Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Anto Wijaya di Alparo News Channel Kalian teman-teman kita akan memperbaiki blender Yang kerusakannya ketika ini dihidupkan Yang bagian mesinnya itu menyala Tetapi bagian atas ini tidak berputar ya Nah jadi cara memperbaikinya Nanti kita akan mengganti Ini yang ada di atas Jadi nanti bagaimana cara membukanya Akan saya beli tahu ya teman-teman Ikut itu channel ini Jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like Subscribe dan komennya Tetap stay di Alparo News Channel Oke Jadi ini posisinya bisa menyalah ya teman-teman Tapi ketika ini dipasang Bagian atasnya itu tidak berputar Jadi tidak perlu kita hidupkan Karena ini memang bakalan tidak berputar ya Karena ini sudah habis Gigi bagian atasnya Jadi kebanyakan bagi teman-teman di rumah Tidak tahu bagaimana caranya untuk membukanya Di sini saya akan memberitahu ya teman-teman Jadi ini Kalau membuka kepala blender seperti ini Itu tidak semua merek sama ya Ini kebetulan mereknya Natio Now Super Ini sama dengan merek Atman Ataupun blender-blender Miyako Yang blender biasa ya Jadi ini lebih gampang membukanya Jadi nanti ini kita membukanya Tinggal kita lihat dari arahnya Seperti ini Arah geriginya itu Lihat condongnya itu ya Nah jadi kalau seperti ini Yang kita toko itu Di bagian sininya Sehingga nanti Arahnya ke kanan ya Sesuai dengan Gerigi segitiga ini Jadi ini posisi Gerigi yang baru Dan nanti ini kita akan pindah Yang ini ke sini Jadi cara membukanya seperti ini ya teman-teman Sebenarnya kita bisa menggunakan Lebih gampang lagi Obeng Yang ujungnya itu Tumpul ya Ataupun Obeng negatif Obeng pipi ya Kebetulan Saya lupa meneru obengnya Jadi kita bisa menggunakan Obeng apa saja ya Karena ini pun sudah rusak Jadi caranya itu Sesuai arah Seperti yang saya bilang tadi Ini arahnya kan Kesana Jadi kita Tokoknya arahnya kesini ya Jadi seperti ini Jadi tinggal kita toko Arah ke kanan gini Jangan seperti ini Ini salah Jadi arahnya ke Sini Ke kanan ya Arahnya membukanya Jangan ke kiri Nah jadi ya teman-teman Caranya seperti ini Tinggal kita Tokok langsung kuat Teg gitu Jangan pelan Kalau pelan gini Dia tidak terbuka Ataupun menggunakan tang Langsung gini Tidak bisa Jadi cukup Dengan metode Seperti ini Dengan cara ini ya Jadi kita toko Sekali aja Seperti ini Nah Maka otomatis Dia langsung terbuka Jadi kita tinggal Memasang yang baru Jadi bagi teman-teman Yang mau Berkomentar Silahkan Tulis di kolom komentar Mata ada yang kurang jelas Bisa ditanya Jadi ini kita Tinggal memasang yang baru Nah Jadi memasangnya itu Arahnya ke kiri Tadi kita membukanya ke kanan Kita memasangnya itu ke kiri ya teman-teman Seperti ini Oke Jadi cukup Menggunakan tangan Seperti ini saja Nanti ketika blender Sudah diisi Seperti ini Seperti ini Itu dia akan Kencang sendiri Tanpa kita kencangkan lagi Karena dia putaran dari Sini nanti setelah blender itu Menyalah itu ke kanan Jadi dia Otomatis Disini ada beban Baik bumbu Cabai Ataupun yang lainnya Maka nanti disini Akan tertekan Dan kuat sendiri Oke teman-teman Jadi kita hidupkan Seperti ini saja Nah itu Dia akan kencang sendiri Kencang sendiri teman-teman Oke Cukup sekian Video singkat dari saya Semoga bermanfaat Jadi bagi teman-teman semua Jangan lupa untuk menekan tombol like Subscribe dan komennya Tetap setia di Alparo News Channel Salam teknik Terima kasih telah menonton